Kembali ke informasi lain, Rabu Riza Halid kembali tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Kejaksaan belum memutuskan apakah akan memanggil paksa sang saudagar minyak atau meneruskan penyelidikan tanpa kesaksian Riza. Rabu 30 Desember, Kejaksaan Agung untuk ketiga kalinya memanggil pengusaha minyak Riza Halid dan untuk ketiga kalinya juga Riza mangkir tanpa alasan. Ramu dan Riza Halid, sekali lagi saya katakan bahwa kita mendapatkan penjelasan dari Menteri KUM dan HAM ternyata yang bersangkutan di luar negeri. Nah saya sudah bicara dengan Pak Kapoli untuk nanti tentunya perlu bantuan Pak Kapoli bagaimana menghadirkan yang bersangkutan. Tentunya setelah statusnya itu jelas. Kejaksaan saat ini tengah mengusut kasus permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan ketua DPR Setia Novanto dan Riza Halid. Kasus ini berkaitan dengan renegosiasi perpanjangan saham PT Freeport Indonesia. Kejaksaan Agung masih berharap Riza akan datang tanpa harus dipanggil paksa. Polri sendiri baru akan bergerak mencari Riza atas permintaan Kejagung. Sekarang bola berada di tangan Kejagung. Akankah serius menuntaskan kasus ini dengan mengerahkan berbagai upaya mencari sang saudagar minyak? Triasatria, Gito Yudam, laporkan untuk NET.